Intro Halo, nama saya Christina Devi dari Jurnal Brother Kali ini kita kedatangan yang spesial banget nih Ada artis seleb gram-pahak atas Wah, aduh Bukan anak-anak atas, bro Bum manajer dompet, bro Boleh, jadi nggak ngapain mau kenalin pak dan mana? Nggak boleh Bukanku gram-pahak? Kita kenal kan, saya Kang Aceh dari PCM Saya Neng Ciki dari PCM Buleri, lelaki 12 miliar, The King of Guru Haram, Malaysia Bang Pras dari PCM Dewi Tarot dari Semedang Kalian pasti udah tau kan nih siapa-siapa aja nih disini Oh ya, sekarang aku mau tanya nih Aku penasaran sama yang ganteng-ganteng cantik-cantik nih Semuanya cantik Semuanya cantik Oh semuanya cantik Semuanya cantik Halo temen-temen semua, saya Aryanti dari PCM Nah jadi dia ketua umum dari kita-kita dan dia mengurus semuanya Dan Bu Aryanti ini juga bisa dibilang peka akan hal mistis tapi tidak mau terekspos baru kali ini Yang ini perdana nih di kontennya Yang ini perdana nih aku muncul di hadapan kalian semua biasanya aku di belakang layar Terus yang disini ada Kang Aceh Nah Kang Aceh ini dia bisa mendeteksi satu sosok atau medumisasi Nah terus yang satu nih Cici Medumisasi plus deteksi sosok Dia juga biasanya ada jual minyak-minyak seperti itu ya Ci Nah dia udah lumayan terkenal juga nih di bidangnya Nah ini ada Kang Franz Dia biasanya mendeteksi sesuatu atau mendeteksi sosok dengan menggunakan Pendulum Yang disamping ada Dewi Tarot dari Semedang Nah Dewi Tarot Semedang ini dia bisa baca tarot, buka aura Sama juga bisa membersihkan sesuatu yang negatif menjadi positif Nah untuk teman-teman gue langsung hubungin Eh bisa baca hati aku gak? Waaah 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 Jangan kayak gitu dong Ternyata bangku senyum-senyum dong Hahaha Iya Sabar ya Hahaha Nah Jadi kalau misalkan Ini kita berbicara soal ini aja ya Maksudnya kayak kegiatan kita sehari-hari kalau untuk penelusuran Memang kita punya tim dari PCMil Tim yang luar biasa Ada tim share-nya juga Kita punya tim permitter juga untuk cari lokasi Dan ada memang tim-tim yang fokus pada bidangnya masing-masing Kayak disana yang lagi megang boneka itu ada Ma Erika Dia biasa khusus untuk megang abel sama asistenin si Aceh Yang disana ada Ming-Ming kalau ini asisten pribadiku Nah terus ada Vika juga bagian dokumentasi dan ada beberapa orang yang lain Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Mak Aku penasaran nih Sama Tapi sama Koko Koko mana? Koko mana? Oh Koko Cece Koko 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 kan Ini semuanya sama Semuanya sama Semuanya sama Panggilnya? Panggilnya apa? Cece Mak Kiko boleh Kiko boleh Kika nggak semudah itu sayang, panggilnya Koko Oh iya Usah kalo yang merah Usah pasaran nanti Penasarannya kenapa? Ibu, Anting kira-kira selalu jadi yang menonjol? Kalo Anting, aku ciri khas Dari awal main... Ngomong lagi Dari awal gua sinetron, gua selalu pake Anting sebelah Oh artis? Wah Penjuang tureka gua ya Tau depan sini, berarti artis juga ya Dengan karen masih emosi gua adek Oh aku cuman kenal ya, cuman selebram ya Bukan harus Wah Kenapa? 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 Hei Lu nonton deh Dimana jembatan Ribbon Karena ada series Wanita Prindusur Oh wanita Kan kebuka kan denginya ya Oh perempuan sih Perempuan sih Udah mungkus tuh Udah mungkus tuh Udah mungkus juga karena Covid Covid untuk virus Kalo orang udah begubuki Ini cece-cece Koko-koko ini Ketemunya gimana sih? Bisa ga diceritain gitu? Kayaknya menarik nih Ada yang mau jawab? Cici 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 coba Cici pasti tau Kalo kita gini sih Kalo misalkan soal pertemuan Awalnya pasti tidak ada satu pertemuan yang tidak digariskan sama Tuhan ya Jadi itu mungkin sudah dijodohkan seperti itu Kalo misalkan untuk Cici aku waktu itu Collect sama tim youtubernya dia yang dulu Itu di daerah penelusuran ini nih Teluk Naga Teluk Naga Tepannya Nyeida Sima Nyeida Sima Nyeida Sima Dan dua Pertemu mereka Cici Habis itu kita sempat Aku pembuatan video clip Tanyakin dia ga bisa Buat webseries juga ga bisa Akhirnya kita dipertemukan satu konten misteri Dan akhirnya bisa ketemu sama Ci Aryanti Sama Acing sama Frans Tapi kalo untuk pertemuan sama Acing Udah lama waktu itu mami aku tadi pengobatan disini Untuk pertemuan sama Ci Aryanti dan Frans itu setelah syuting disini Aku lama vakum Berapa konten vakum terus ketemu mereka Nah ketemu Dewi ini Baru tadi malam Karena Dewi ingin mempertajam ilmunya Untuk segi pertarotan dan aura Dia jauh-jauh dari Sumedang Untuk datang kesini tersendangan Perjuangan ya Iya perjuangan Dia ngomong siang ya kalo ga salah di Korea Ngomong sore Langsung berangkat Setelah malam langsung dateng Luar biasa Kayak dari Sumedang jauh-jauh ya Kayak tahunya mana pere? Lupa 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 tahunya Iya karena kan dari Sumedangnya kan dari jam 6 Masuk kesini sampai jam 12 hujan lagi Perjuangan banget ya Perjuangan banget ya Banget banget Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya Bener-bener Bener-bener Kita semua dari kultur yang berbeda Dari Klas yang berbeda Dari tempat yang berbeda Kota yang berbeda Tapi kita bisa berkumpul berdiri satu semua disini Dan bergabung Dari YouTube PCM Luar biasa Terus ada kelulusan misteri Biasanya kita memang kalo misalkan dilihat dari beberapa tayangan YouTube dan beberapa video Ada beberapa energi-energi besar yang kita tampilkan Dan terkadang kenapa saya cukup bangga dengan tim dari PCM Karena bagi saya tim PCM ini punya sisi yang berbeda Dan itu pun saya bisa berargumen demikian karena penonton yang berbicara Di saat medumisasi hanya bisa untuk cerita dan berbicara saya tidak menyalahkan itu Itu satu bentuk medumisasi yang bisa menghasilkan satu cerita Tetapi kalo dari PCM biasanya gestur dan perwujudan sosok yang dimasukkan itu sama Gitu, aku salah fokus Kenapa? Kesitu Oh yang kecil? Iya Itu lu juga ikut penelusuran gitu Bawa sosoknya aja Jarang banget bawa dosenya Namanya? Namanya? Queen Mary Dia lagi di open adobe nih Oh dia lagi di open adobe, mau buka harga berapa? 999 Oke Kalo fungsinya biasanya dia bisa apa? Untuk diajak penelusuran bisa Untuk ngedeteksi bisa Untuk kayak semacam cari jodoh Terus untuk menetralkan energi negatif Dia bisa banget Nah gitu Gimana? Gimana dong? Gimana biasa kan? Kalo yang itu pendulung setahu saya tuh bisa Aku tuh mau berkomunikasi dengan mereka Terus kayak yang bisa kena kesini mungkin Bisa mendeteksi energi-energi yang terdapat di satu tempat Nah nanti coba kita aplikasikan Kita gunakan Kira-kira Pendulum ini akan berfungsi dengan baik atau tidak Tapi Sebelumnya Kalo kita mau mulai pelusuran nih Iya Kita coba mulai dari Dewi dulu Biasanya kan Dewi ini Kita biasanya pake Ghost Rector ya Iya Cuman karena Ghost Rectornya ga dibawa Jadi kita coba Perwujudan sosok melalui kartu tarot Boleh Nah boleh? Boleh Silahkan Kak Dewi Mau kartu dulu ya? Ya ambil kartunya dulu Oke Nah sambil menunggu dengan ambil kartunya Ada yang mau ditanya lagi ga? Ini Ini Ada kodamnya Ini Ini Aku yang kakak yang sini belum mau ditanya-tanya Oh Kak Anceng Mari Itu kepalanya aksesoris apa? Ini Oh Ini bukan Sorry Ada kodamnya Ini sejarahnya panjang nih Perjalanannya Itu kayak hidup? Iya dong Kayak hidup Milih aja jauh Perjuangannya tinggi Oh Gunung mana? Gunung Salak? Ah Langsung tebak aja Tau aja ya Kodamnya Jadi emang Setiap talent disini Dia pasti punya Satu Ya kemampuan Dan ibaratnya pegangan dengan kodam masing-masing Dan emang fungsinya pasti sangat amat membantu Di saat kita ngomong ke fakta Ya Karena bagi kami Sebagai tim dari PCM Kami ingin Menjadi content creator yang gini Di saat itu berita hoax Kita akan patahkan Di saat itu fakta Kita akan benarkan Jadi Terkadang Tapi tidak bisa dipercayai juga Dari mediumisasi ya Mediumisasi itu Gini Mediumisasi itu kita Memasukkan vorin Ini Abel nih Nah Ini nih Nah Abel disini masuk Nah Oke Halo Yang ini Abel Ini gak pernah aku bawa penelusuran Karena memang Hanya sebatas media Yang penting punya aja sih Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa? Sini Kenapa? Coba lihat sini Lihat sini Gak sama mirah dong Cantik Oh Dia marah Marah kenapa Ben? Kenapa marah? Kenapa? Siapa? Dupanya Oh dupanya kan Oh gak di Dupanya Coba tolong siapa dulu Kita dupa Oh Ini nih Gara-gara Bukan Bukan Dupanya Gara-gara tadi pada Ngegendongin dia Oh Tentu yang lain Jadi kan awalnya kan Oh terus ke sepalanya Jadi awalnya kan mau Di sini Atau keluar Di sini keluar Terus itu Gini nih Nah itu udah dibawa keluar Rambut merah katanya Jadi kan memang Dari awal itu Dia di sini itu sendiri ya Jadi memang selalu di istimewa kan Kayak Kak Ciar Yanti Kan Abel manggilnya Mami Ciar Yanti itu paling sering kasih aksesoris Belikin baju Buat Abel kadang bawain susu Dia paling suka bawain susu Sama Rokok super Gitu Sama Minta koin sih biasanya Hebat banget ya kecil-kecil kok Iya Oh ya Gitu Kenapa? Oh Oke Jadi Abel bilang Pokoknya aku harus digendongin mulu Tapi Beberapa hari ini Emak jarang ini Jarang dateng Nah itu dia panggil gini nih Ini yang ngurusin Nah coba tanya Mak Kalau ngurus Abel gimana? Gimana? Ngurus Abel? Rasanya sih kayaknya gimana Rasanya Biasa aja untuk menggendongnya Kok tiba-tiba Tiap hari ngegendong kok Rasanya kalau dia mau tidur sendiri nih Kadang mau tidur sendiri Iya Keingetan dia melulu Pokoknya rasanya mau tidur bareng dia di pomo gitu Hal bisnisnya mah? Kalau bisnisnya itu kadang Kan waktu itu kan pernah taruh di bawah nih Sama kita taruh di bawah Nah kita tidur di atas Pas Kok perasaan kok tidur taruh di bawah Tiba-tiba pagi-pagi Tiba-tiba udah di atas Udah kayak gila ya Bisa jalannya Eh tapi sebelum emak megang ini Aceh pernah ngaterin aku Mereka Gak dikasih Oh gak dikasih Ambilin Mak tolong ambil dulu Ambilin Nah jadi gini Aceh dulu pernah ke kontrakan ya Cek? Waktu di daerah Jakarta Timur ceritanya Cek gimana Cek? Pertama kali lihat Abel tuh Mas saya masukin dapet pintu Saya lihat posisinya ada ke barat Saya masuk ke dalam keluar lagi tiba-tiba gak dikasih ke timur Jadi dia ubah posisinya Ubah posisinya Dari kiri sampe jongkok sampe tiduran Bisa ya Bisa Ya Bener kan? Bener kan? Ya Terus Terus kayak gitu Terus temennya ngajak kamu Oh temennya ngajak kubur-kubur Oh temennya ngajak kubur-kubur Karena memang kondisi kontrakan itu Kontrakan aku tuh di tengah kuburan Abel happy gak? Abel happy gak nih diajak ngomong? Abel happy gak? Hmm oke Nah Jadi Memang Abel ini Tipenya Anaknya yang manja tapi proteksi Dia selalu berusaha untuk ngelindungin Iya 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 Ini Abel Cantik? Kamu boleh ya? Jadi Ini Kita Waktu itu Penelusuran Penelusuran Kita ke tempat Nyayida Sima Di Teluk Naga Jadi Abel ini ceritanya adalah Korban Dari Satu Bapak ibunya itu Tinggal di kapal Nah Sama Abel ini Jadi selama di Dunia Mereka ini mati terbantai Nah pada saat Udah beda alam Abel pun masih ingin dijadikan sebagai tumbal Bagi jin-jin Seperti itu Jadi Tidak Pertumbalan atau Penyiksaan itu Tidak hanya di dunia nyata Kok itu Sodi Jangan diceritakan Hmm Iya Iya Nanti Nanti kita sama Koko Mami Kita ke Teluk Naga ya Kita ketemu sama mama papa ya Gitu Abel ini kan berat Kan aku mau penelusuran dulu Abel keluar dulu ya Ya Biar Kak Cicinya bisa menjelaskan Ya Oke Ya Oke Yuk Boleh Nanti dititipi emak ya Cicinya buat aku boleh Boleh Pantes tadi pas sebelum abel masuk aku udah ngerasa kayaknya dia mau masuk siapa gitu Ya tentu Kayak dia mau masukin Ke Cici Memang Karena memang untuk sensitif Sensitifitas Cici ini paling sensitif Kami pokok kan Langsung Langsung Makanya Untungnya Kita udah Ibaratnya kalo misalkan dari segitim Kita udah menuju ke 100% Ada di akas 90 Semoga dengan adanya Dewi Kita bisa nambah jadi 100% Semoga sukses Semoga sukses Karena kalo lagi penelusuran aja tuh Aku tuh selalu dipegangin Karena kalo jalan aja bisa langsung masuk Iya Suka loss Suka loss Suka loss Langsung Bisa ngilang Makanya ga boleh jauh-jauh kalo penelusuran harus pegangin Nah kalo kita kan ibaratnya kan memang di bidang penelusuran kita Coba kita tanya sama yang belakang layar Yang selalu belakang layar Siapa tau Cicinya mau berbadi cerita Ya biasanya kan aku di belakang layar ya sama mereka nih kalo mereka lagi penelusuran gitu kan Aku tuh kadang-kadang ngerasain kaki tuh lemes Kayak tiba-tiba ga bisa berdiri Ya kan kakinya tuh lemes banget Kayak mau jatuh tapi aku tahanin gitu Pernah suatu ketika waktu itu di kuburan keramat ya kalo ga salah ya Itu kan ada naik ke atas gitu Aku naik kayak ga napak Jadi aku pas jalan tuh kayak ga napak kayak melayang gini Untungnya aku ga terjatuh Kalo terjatuh itu bisa langsung jatuh ke bawah gitu kan Langsung penjuran Ada yang tahan juga Gak dengar tapi kayak tiba-tiba tuh ngeliat lantai kayak jauh gitu loh Kayak mincek tuh kayak melayang gitu Tapi aku diem aja Terus aku turun, begitu aku turun kaki langsung lemes banget Langsung lemes gitu Cuman jadi kayak fokusnya begini aja gitu Gitu lemes Ini bankingan Ini bankingan sih sebenernya Masa wanita kan lemah ya, Wak Wah Tapi kayaknya ceritain kalian pengalaman mistisnya Waktu selama penusuran gitu kan yang paling ekstrim dimana gitu kali ya Ya aku penasaran, siapa nih mau ceritanya Coba nih, bentar Kalo kata gua, ini kan tim kita udah saling tau nih Coba yang pertama mulai itu yang baru masuk Nah karena kan kalian belum pada tau nih Nah Kita belum pada tau, coba ceritain Pengalaman paling mistis selama hidup Pengalaman paling mistis Selama hidup Selama hidup Saya nggak bisa lihat Bahkan energi jantung pun Energinya Terasa seperti ada paku yang tertusuk-tusuk Sering seperti itu Namun Alhamdulillah Tidak sampai parah Karena segala sesuatu yang datang Alhamdulillah itu tidak tidur Tuhan itu tidak tidur Betul betul Yakin bahwa Tuhan itu bersama orang-orang yang baik Ya Ya Nah kalau aceng Eh aceng Serancis Kalo saya ini yang selama hidup atau selama ini nih Selama lu mampus Gila ya Kalo lu hidup gila lu Selama 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 dipilih Terus Terserah Pokoknya selama sama tim juga nggak apa-apa Kalo sama tim kayaknya udah biasa lagi Karena Karena Gak berdonggungin Ya apa yang gua merasa paling ekstrim Kalo paling ekstrim itu Waktu gua masih Umur-umur sepuluhan tahun itu Pernah ada Gua pernah lihat Oh Pernah ada gua lihat Banyak kan yang mitos ngomong Kalo seandainya Korban dari Pesugihan Atau pelaku dari Pesugihan itu Biasanya Kalo di kampungnya Kampung kita itu Kalo pelaku Pesugihan itu Dia Setelah meninggal Pasti diambil Sama Peliharanya itu Dan itu biasa dikasih Lihat sama Keluarganya masing-masing Dan disitu gua ngelihat Ih Mau pesugihan Geri ga Seri Main-mainannya dukun Dan gua parah Dan gua tuh ngelihat Di depan mata gua sendiri Dan Gimana ya kalo lu Mikir kayak misalnya Hewan ya Atau harimau Macam segala macem Gak bisa yang nge-nge tepi itu Itu bisa Dan itu gua lihat Si depan mata Lu sih Kalo gua pengalaman Yang ekstrim dari Sebelum masuk tim Sama pas masuk tim Ya Dari sebelum tim itu Pernah jadi korban santet Karena kesilikan Berapa kali? Tiga kali Tiga kali Rumah itu udah panas banget Sampai kena ke anak Terus kalo pas disini Itu penelusuran Waktu di rumah kawin Badan udah bener-bener kosong ya Gua bilang malu ya mak Itu bener-bener gelap Dan jatoh Seketika pas saat ovni Itu menurut gua udah ekstrim banget Gak pernah kayak gitu soal Kaceng Kalo sebelum Kita ketemu tim Saya dari SMP Pernah Di uji yang orang Sampai mata saya mau buta Oh Di pohon Ya Jadi dia Mau ngetes Badan saya sendiri kayak gimana Kuat bangga Sampai pola mata saya Mau dipikir buta Semua Mau pasir Paku beling Rambut Ayah dimuka semua Lu ngomong kayak gini Gara-gara disampil Cia Ryanti Kurang ajar Iya Tengok kelindungan Pahala Kaci Iya Kalo ada yang muntah paku Dimumpulin aja Pancor ya Kapu Responsor Promosis sekali ya Iya Jadi nanti kalo kita muntah paku Kita timah Kita timah Juta Timo Gimana kalo Cia Ryanti Kalo aku Aku sih ya waktu kecil itu pernah dibawa sama entah siapa gitu pas aku lagi tidur Kebetulan dulu waktu kecil itu aku tinggalnya di belakang aku tuh kuburan Nah waktu kecil itu waktu sekolah pergi sendiri Jadi waktu kelas 1 SP itu udah pergi sekolah sendiri gitu Nah kuburan itu kan dibelakangnya bentuknya gang Jadi gangnya tuh muter, tengahnya kuburan Karena aku males muter, kelompatin kuburannya setiap hari gitu loh Kecil-kecil udah badu Jadi begitu... Ini pokok-kuburan kita memang jumlah ya Diam-giam ya kan Begitu malam aku tuh mimpi diajak jalan-jalan gitu loh Dibawa pergi, naik ayunan, naik perosotan gitu Tapi begitu pagi dibawa pulang Begitu pulang aku bilang ke mama Mama aku abis main loh ke taman gini-gini Ternyata kasih tanya ke orang Peter Karena aku sering main di kuburan itu lompat-lompat begitu Mereka pikir aku senang main Jadi mereka ngajak main Tapi untungnya aku dikembalin sih dibawa pulang lagi Kalau enggak mungkin gak ada hadir-kehadir ke sini Terus ada kejadian lagi Yang lebih ini lagi Kalau di penusura Cik gimana Cik? Sebelum penusura nih Aku pernah jam 12 malam itu lagi mau tidur Kondisi rumah semua udah tidur Anak-anak udah tidur Rumahku kan kebetulan kaca Jadi jendela itu kaca full Nah tengah malam itu tiba-tiba pas aku lagi mau tidur Kayak ada seseorang gitu di depan muka Begitu aku buka mata Kayaknya di kertas sebelumnya ya 5-5 cm gitu deh Begitu aku buka mata Itu sosok nenek-nenek bongkok tua Rambutnya tuh yang apa Oh ma lampir-ma lampir lah ya Ya mirip itu tapi bukan mirip ma lampir Kalau ma lampir kan Oh menurut aku ma lampir masih lebih cakep gitu Oh.. Oh.. Buka kan tuh kayak Hampir kayak nenek gayung lah ya Ya bener Ganyu-ganyu gitu Jadi kayak Oh.. Apa kayak Ngeringai gitu kak Itu aku bilang pengamalan itu Aku langsung teriak kan Langsung bilang gini Kamu siapa? Ngapain kamu kesini? Buat apa kamu ganggu aku? Aku gak ngapa-ngapain Aku teriak kayak gini nih Kenceng nih Tapi herannya satu rumah gak ada yang bangun Terus aku kan pegang HP Aku langsung telfon kan Telfon pembantu Nelfon siapa gitu Itu gak ada yang respon sama sekali gitu loh Tapi begitu aku bilang Udah kamu pergi Jangan ganggu aku lagi Aku gak takut sama yang beginian Kalau berani dunia nyata Kalau dunia beginian gak usah Gak usah kirim-kirim gini Kalau mau kamu datang ke rumah aku aja Ayo kita face to face Dia langsung terbang melayang jauh Datang tiga hari berturut-turut Besok datang lagi lebih jauh Tapi Memang dibelakang sosok nenek-nenek itu Ada sama Ada sosok wanita Ada sosok wanita Dia muncul terus begini Oh.. Gitu Aku langsung tantangin aku bilang Kamu kalau berani jangan seperti ini Langsung face to face datang lama Udah tau rumah aku Tau alamat aku datang lagi Tiga hari berturut-turut Aku berturut-turut Aku berturut-turut Aku berturut-turut Aku berturut-turut Aku berturut-turut Kalau gue gue gak bisa apa-apa sih Jadi gak ada cerita yang Wala.. Tapi kalau dibuat lu Sombong Bukan yang mau sombong Tapi kalau ditarik lu gimana lu? Gila lu Jadi kalau gua Gua punya temen kecil namanya Kankat Dari kecil Nah bahkan Indigo itu kan populer baru beberapa tahun terakhir ya Sebelumnya kita gak pernah tahu Indigo itu apa Nah jadi ya gua merasa kayak Gua normal lu gak normal gitu Kalau temen-temen gua gak bisa melihat setiap kali gua tunjuk Mereka gak normal gitu Terus dua kali mati suri Sama empat kali kena santet Selama gua di Jakarta Dua kali mati suri Waktu PK Dan satu kalinya Waktu Almarhum Abang pergi Itu perjalanan spiritual yang Menurut aku Luar biasa Tapi jujur aja Walaupun sudah mengalami seperti itu Aku gak percaya Sampai akhirnya aku Kena santet Tapi tuh kalo satu lagi mati suri Dapet pilih lu mah Dapet dua Wah sponsor Kali apa Embera Embera Kalian juga Mereka punya lebih dari satu nyawa Soalnya gak bisa mati suri Lu begini Ngomongin gue bantu si Amung Hina atau menghibur Gak Gak kan lu bilang gua kucing Gak nyawa tuh Gak nyawa Gak nyawa Gak nyawa Mungkin ditanya kan udah mati dua kali Iya Gak maka mati Gini ya kalo misalkan Yang pertama itu Posisi rumah udah kebakar Ya kan Baju udah kebakar Tapi badan gak kenapa-napa Terus yang kedua Pas kecelakaan sama abang Itu Gimana kalo diceritain gua kayak ini Gak maksudnya Gak maksudnya Gak maksudnya gini Gak maksudnya gini Gak maksudnya gini Jadi trauma Karena kan di depan mata kan Gak usah 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 Memang energinya ini luar biasa sekali Dan ada beberapa barang-barang dari masing-masing tim Yang memang sudah mereka pegang dan mereka pernah tarik Jadi pembuktiannya di konten PCM itu Memang yang benar-benar bukti fisiknya ada Dan bukti penelusurannya pun mediumisasinya nyata dan bisa diwujudkan Bahkan ada konten yang kita belum sempat upload dan belum pernah kita publikasi Itu waktu aku penelusuran sama Koko Pas kita penelusuran di kamera ternyata pocong ada berdiri Dan posisi pocongnya itu hancur Gak usah Gak usah Kenapa? Nah ini salah satu sosok yang dari moleka ini Oh si Queen Queen Jadi dia takut ya Queen Gak usah Gak usah Gak apa-apa ya Nah jadi gitu Kalau misalkan kita berbicara soal spiritual Semuanya pasti pernah menjalani perjalanan spiritual yang luar biasa Kenapa ya? Ya ini Ini tadi Tanya Kenapa? Ngomong apa Queen? Takut 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 kenapa? Oh yang tadi Tidak apa ya Oke Sudah ya Queen Queennya keluar dulu ya Biar Kak Cici bisa bantu Untuk menjelaskan Tarik dan cakada Suasananya Panas ya Jadi panas ya Itu adalah satu bentuk Energi itu semua orang pasti bisa merasakan Makanya setiap Tim atau Creator digital horror atau mystery Pasti punya porsi masing-masing Jadi kalau bagiku ya Ada orang yang bilang Ah lu settingan bla 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 Selagi tidak membuat Nah gua merugikan gua ya Lu percaya atau tidak Tidak masalah Tetapi itu tadi Kenapa aku tidak pernah bilang konten aku benar Dan Kalau real mediumisasi Kita real mediumisasi Tapi kalau membenarkan aku tidak bisa menjamin 100% Karena seperti yang kita ketahui Semua omongan atau perkataan dari jin Ataupun Suatu bentuk Makhluk halus Tidak bisa diberikan Karena biasanya mereka akan menurunkan fitnah Atau sebuah kebohongan Sekalipun dari korin Sekalipun dari korin Kalau misalkan kita tanya soal kehidupan pribadi Korin pasti jauh sedetail mungkin Kayak tadi Ada Abel ada Queen Yang masuk korinnya Di saat korinnya masuk Kita gestur akan berubah Kayak Jadi kayak Ada penusuran yang sampai jalan yang kayang Ngegantung Ampe lompat dari JPO kita pernah Iya betul Nah terus Ini Acik pernah manjat ke pohon Cuma lompat Doang Nyampe Terp pernah France pun pernah Cici pun pernah Makan dupa lagi Makan dupa Makan dupa masih nyala ya Iya Nah Setelah itu panas gak sih? Sadarnya Sadarnya Melepuh pasti Melepuh pasti Terus Sakit badan Luka-luka Ini aja kalau ini banyak banget nih Oh jangan tanya Aduh Ini udah mau sembuh Kalau selesai syuting tuh Mereka biasanya Punyok pasti pada luka Iya Maksudnya bopet 3K Nah Karena yang ditarik itu korinnya Jadi gesturnya pasti berubah Beda kan kalau misalkan yang ditarik korinnya Atau hanya jin biasa Iya Jin itu Kalau misalkan ditanya sama mereka-mereka Pasti yang digambarkan di ekspektasinya Pocong itu cuma jalannya lompat Beti lanak pake baju Putih Padahal gak kayak gitu Sosok setan Full Mukanya gak ada Kepalanya ada Mukanya datar Tapi mukanya di dada Ada Guntilanak warna merah Ijo pun ada Ada Pocong lompat Gak semuanya lompat Badannya setengah ada Yang jalan kepalanya di bawah Hanya sebatas terbang gitu aja Ada Gitu ya Gitu ya kan Coba nih Kak Dewi coba Kak Dewi Kalau misalkan lihat sosok yang paling aneh apa Kalau aku Sosok yang paling aneh Mungkin Sosok Genderwo bisa Genderwo Bentuknya ya Bentuknya ada yang hitam Ada yang merah juga Bener Terus ada yang coklat Nah bener sih Saya suka tuh Es green coklat Oh Itu tuh Tapi bener Kalau Genderwo itu penelusuran barang luci Iya Yang sama ompong Nah itu Genderwo nya emang ada warna hitam sama coklat Jadi setiap Memang Setiap Sosok Sosoknya berbeda Tampilannya berbeda Ataupun dengan Visualisasi yang berbeda Pasti energinya berbeda Punya kekuatan Iya Kayak bos sama anak gua Iya Nah makanya setiap kali penelusuran Kenapa kita bisa memasukkan sosok yang luar biasa Karena misalnya gabung Kalau misalkan satu orang gak bisa Kita gabungkan kekuatan Untuk deteksi Dimana booster energinya Di saat kita udah dapet booster energi Atau booster energi Sosok mana pun pasti keluar Tapi kalau penelusuran kita langsung cari sudut Sudut-sudut Sudut-sudut percuma Dapet satu-satunya Susah Dan gak valid Kalau boosternya kita serang Semua pasti keluar Gitu Ada lagi mau ditanyakan? Ayo Ayo Udah kayaknya udah Udah mulas Udah 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 Abis ini kita lakukan penelusuran aja ya Untuk pembuktian kemampuan-kemampuan dari teman-teman kita Boleh Nah Untuk teman-teman semua Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk mendapatkan video postingan dari Jurnal Brother selanjutnya Lanjut part 2